selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Adirin wal hadirin yang dimulakan oleh Allah SWT segala puji kepada Allah SWT hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita beribu-ribu syukur kepada Allah SWT Karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian telaksanakan Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak telaksanakan Berapa banyak impian yang kita ukir dalam benar kita Tapi tidak bisa kita capai Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini Murni karena Allah SWT Salawat sekasalam, tak lupa mari kita kunjungi tinggi Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarganya dan sahabatnya Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan dekat Amin, amin, ya robbal, amin Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Banyak sekali para remaja zaman sekarang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan Mungkin karena hal-hal pribadi yang harus mereka lakukan Hingga mereka harus meninggalkan ibadah puasa Ramadan Maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit beruntung Tentang mendidik remaja zaman sekarang dengan keistimewaan Ramadan Puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan sahabat nafsu yang hukum asalnya lubah di luar puasa Sahabat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu Dari mulai terkesajar hingga terkenangnya matahari dan setelah itu dihalalkan kembali Oleh karenanya kuasa seorang tidak akan sempurna Kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Dalam segala keadaan bukan hanya saat berkuasa Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketentukan seorang hamba kepada Allah Orang yang berkuasa meninggalkan sahabat-sahabat nafsunya di siang hari Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya Kemudian berbuka dan kembali memenuhi sahabat nafsunya saat malam tiba juga Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan Daripada sabar menghadapi siksaannya Karnanya mendaklah kita jaga perut kita dari pemakan-pemakanan atau minuman yang haram waktu berbuka Hadirin wahadikrat yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebagian ulama seperti Imam Al-Buzali Membagi tiga tingkatan orang-orang yang berkuasa menjadi Di tiga Beliau berkata dalam pihak ul-midin Satu, kuasa orang-orang umum Ialah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi sahabatnya Kedua, kuasa orang-orang khusus Dan inilah adalah kuasa orang-orang soleh Yaitu mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa Sedangkan kuasa orang-orang yang terkuksus Ialah kuasanya hati dari tekat-tekat yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi Dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total Berbuka dalam kuasa seperti ini adalah dengan berpikir tentang selain Allah Dan hari akhir dan berpikir tentang dunia Ini adalah tingkatan para nabi Sitiqin dan Muka Rabin Karena ini adalah menghadapkan semangat Tekat kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Hadirin rahimu Allah Berdasarkan kualitas kuasa dan tingkatan orang-orang yang berkuasa inilah Sebagian ulama salaf berkata Artinya kuasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan Jadi poin yang kita ambil dari kultur tersebut ialah Jangan sampai kita meninggalkan kuasa di bulan Ramadan Karena kuasa di bulan Ramadan mempunyai banyak manfaat Dan jangan sampai kita menyianyikan manfaat itu Dengan cara kita tidak berkuasa di bulan Ramadan Semoga ceramah pada hari ini membawa kepertahanan bagi kita semua Akhirul kalam Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh